kemudian next ini ada produk mindset merupakan sebuah cara berpikir yang diterapkan dalam pengelolaan dan pengembangan produk nah biasanya seorang TM tentu harus memiliki produk mindset nih beberapa yang ditulis disini ini kita bakalan identifikasi kira-kira kita harus memiliki beberapa poin yang ada dalam sebuah produk mindset nah yang pertama ini adalah discover discover ini identifikasi dan memahami kebutuhan user, kemudian trend pasar, serta peluang dan tantangan yang dapat mempengaruhi produk kemudian selanjutnya ada prioritize, nah prioritas ini adalah sebuah kemampuan untuk mengidentifikasi dan memberikan prioritas pada fitur atau tugas berdasarkan dampak dan kepentingan bagi para pengguna atau pelaku bisnis gitu ya nah contohnya kira-kira fitur apa aja nih yang dapat berpengaruh besar terhadap jalannya bisnis nah seorang PM harus bisa memprioritasi itu prioritas ini sangat diperlukan ya karena lagi-lagi kita memiliki waktu yang terbatas dan sumber daya yang terbatas juga kemudian adanya forecasting nah forecasting ini adalah suatu kemampuan untuk menilai kondisi pasar nih prediksi trend dan merencanakan langkah-langkah berdasarkan pemahaman terhadap situasi dan perubahan di pasar seperti apa selanjutnya ada growth mindset of course seorang PM harus memiliki mentalitas yang mendorong selalu ingin eksplorasi potensi diri belajar dari kegagawalan dan melihat kesempatan bertumbuh ya ketika menghadapi sebuah tantangan gitu kemudian ada measure atau mengukur ya nah disini mengukur sebuah kinerja produk dengan metrik-metrik yang relevan nah nanti metrik ini akan dibahas di sesi yang lain ya karena ini lumayan cukup gede gitu materinya nah dari pengukuran metrik ini seorang PM itu dapat membuat keputusan berdasarkan data yang ada kemudian seorang PM harus memiliki mindset market sense PM harus memahami pasar kompetitor dan trend industri untuk mengidentifikasi peluang serta tantangannya seperti apa selanjutnya ada komunikasi of course komunikasi memang sangat penting dibutuhkan sekali untuk seorang PM kemampuan untuk berkomunikasi yang efektif gitu baik dalam internal team yang berinteraksi dengan developer gitu kan QA dan lain-lain maupun dari sisi eksternal dengan stakeholder dan lain-lain kemudian selanjutnya ada leadership nah leadership juga sangat dibutuhkan karena kemampuan untuk memimpin meng-influence atau meng-inspirasi dan memimpin para tim untuk mencapai goals yang sama selanjutnya ada active listening nah active listening ini artinya mendengarkan dengan penuh perhatian terhadap feedback-feedback kemudian kebutuhan user apa dan tanggapan-tanggapan dari anggota tim di internalnya dan terakhir ada curiosity atau sifat ingin tahu terus belajar gitu menggali ide-ide yang baru dan menggali lebih dalam tentang pemahaman produk beserta marketnya kurang lebih inilah yang harus dimiliki oleh seorang PM selamat menikmati Terima kasih.